Selamat malam, saya Belinda dari kelas 5B Absentia. Sekarang saya akan memberitahu tentang jasa-jasa Ibu Kitakartini atau nama panjangnya Rangan Anjeng Kartini. Ibu Kitakartini lahir di Jeparan, tanggal 21 April 1879. Ibu Kitakartini adalah salah satu pahlawan. Ibu Kitakartini adalah putri dari Rangan Mas Abi, Adipati Aryo Sosro-Ninggat. Ibu Kitakartini disebut pahlawan gara-gara ia telah membangun sebuah sekolah dan ia memperbolehkan anak-anak yang bukan gulungan bangsawan sekolah di sana. Ibu Kitakartini memiliki 11 saudara itu pun semua sama juga saudara tirinya. Ibu Kitakartini adalah salah satu anak perempuan tertua di sana. Ibu Kitakartini adalah salah satu yang bisa belajar bahasa Belanda. Ia belajar bahasa Belanda dari kecil sampai umur 12. Pada saat umur 12 tahun, ia harus masuk ke dalam rumah sampai ia tumbuh besar dan ia sampai ia menikah dalam rumah. Salah satu temannya Ibu Kitakartini ia mendukung Kartini agar bisa selanjutkan pendidikannya. Meski di rumah saja. Ibu Kitakartini ia membaca koran di rumah dan buku-buku yang ada. Ibu Kitakartini melakukan itu agar para-para perempuan di luar sana dan yang lain pun agar tidak dipermalukan. Ibu Kitakartini meninggal di Rembang tanggal 17 September 1904. Ibu Kitakartini meninggal di umur 25 tahun. Terima kasih.